Nah untuk itu saya berharap di dalam kesempatan ini Mas Akbar, Mas Arief sampaikan nanti kepimpinan, terutama Ketua Madrasulama, Sekjennya dan Bidang Tatwanya yang menjadi kerisauan kami gini, Mas Akbar, Mas Arief tentang Mubahalah ini kan kenapa kami disini, karena ini masalah wilayah agama Islam yang berkait dengan Mubahalah sepengetahuan kami yang pendek ini, yang kurang karena saya bukan ustaz, saya advokat saja tapi saya cuma mencoba mengerti tentang Al-Quran saya belajar juga sebaik mungkin saya temukan Mubahalah itu di surat Ali Imrod ayat 61 kalau nanti dikajilah disini nah perintah di dalam itu menerangkan kisah Rasulullah di dalam Mubahalah hanya saat yang ditantang oleh Rasul dalam penertian Mubahalah tidak hadir sejarahnya Aspah pun Ujul dan lain sebagainya kalian mal para ulama lah yang lebih tahu tapi poinnya adalah yang tertulis di dalam Al-Imrod ayat 61 bermubahalah kamu manggil anak istri dan semuanya kerabat kamu untuk bersaksi siapa yang berdusta dilakukan oleh Allah inilah konstruk hukum dalam perspektif yang dilakukan oleh Kusnur dan Bapak Kutri melakukan namanya Mubahalah kenapa harus Mubahalah karena ada kaitan dengan ijazah yang tidak palsu milik Jokowi itu dugaannya yang dikatakan diduga kuat oleh Mbak Kutri sehingga sampai berani bermubahalah jika ijazah Jokowi tidak palsu tembak ke kepala saya itu Mbak Kutri maka logika hukumnya statement ini kan tidak boleh sembarangan karena Jokowi ini presiden kita dan saya sendiri tidak percaya masa Jokowi jasanya palsu karena ketidakpercayaan ini dan juga melanda Gusnur maka dia metodologinya untuk mencapai kebenaran itu lewat Mubahalah jadi dengan demikian Mubahalah ini mekanisme untuk mencapai nilai yang dimaksud jujur benar dan adil karena akibatnya sangat serius laknat dan azab Allah pertanyaan seriusnya Gusnur sedang melaksanakan perintah Allah Ali Imran 61 tadi bersama Bambang Kutri ingat posisi hukum Gusnur ini khos atau kalau dalam podcast-podcast itu seperti sekarang saya khos inilah narasumber nah narasumbernya Gusnur adalah Bambang Kutri yang berani menyatakan ijazah Jokowi-nya palsu itu-itu paling penting maka dengan demikian apa yang dimaksud dengan peristiwa Mubahalah tadi sah secara ilmu hukum kenapa? karena tercover juga dalam Al-Quran dan Al-Quran ini kitab suci umat Islam dan inilah yang mendasari negara Republik Indonesia ini dasarnya adalah Allah pasal 29 ayat 1 menerangkan negara Republik Indonesia berdasar ketuhanan yang mahesa ketuhanan yang mahesa yang dimaksudkan adalah Allah Allah disebut dalam mukaddimah akhirnya ketiga berkat rahmat Allah dan maha puasanya dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia maka menurut ilmu hukum dalam konteks pengertian ilmu perundang-undangan antara batang tubuh dengan mukaddimah tidak boleh bertentangan jadi dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan yang mahesa yang dimaksudkan mahesa itu adalah Allah Allah itu punya hukum namanya hukum Islam nah sumber hukum Islam dua Al-Quran dan Sunnah nah oleh karena itu ini tadi mubahala ada di Quran juga ada di Sunnah karena dilakukan terus diam bicaranya Nabi sikapnya Nabi sepurje sifat pikiran ucapan tindakan Nabi itu namanya hadis ada dalam sebagai mubahala jadi oleh karena itu mengapa kok ditangkap gitu loh itu sudah terjadi satu bulan lebih yang lalu tapi kini Bambang Tri dipindahin nih Pak ini satu foto tak bohong fotonya bisa diklihat ya Pak lihat maaf ya nanti gridnya diturunkan ke tingkat polda saya gak ngerti kenapa ya katanya karena banyak saksinya di daerah Jawa Tengah terutama Solo katanya mau diadilinya di Solo ini sangat jelas ya jadi tolong di ini lihat ya sebagai yang ada di ini supaya masyarakat tahu betapa ulama Gus Nur ini ulama yang ngerti Quran ya Bambang Tri enggak lah tapi dia aktivis ya gak boleh diadilkan Muslim sholat ya jadi karena itu dalam pengertian jaminan negara pasal 29 ayat 2 itu bagaimana negara menjamin warga negaranya menjalankan keyakinannya keyakinan kita Islam sumber nilainya Al-Quran ada di Quran Quran dijalankan kok ditangkap jadi pertanyaan seriusnya yang menista agama ini polisi jaksa sekarang karena udah masuk P21 atau Gus Nur sama Mbak Mantri nah kesinilah kita pentingnya MUI khusus di bagian fatwanya mohon sudikiranya bagaimana posisi mubahalah itu supaya kita ada juklah ada apa dan lain sebagainya sehingga nanti ke depan kalau orang bermubahalah tidak masalah seperti ini tidak dituduh hoak tidak dituduh menyebarkan berita bohong tidak dituduh menyebarkan keonaran tidak dituduh menista agama pasal 156 KUAP dan pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 46 nah ini kan terjadi kerugian konstitusional kalau sudah sumpah mubahalah sudah otoritas ada di Allah SWT saya ngeri ketika ada orang yang yang maitu yang sudah kita seneng atau tidak seneng penyinaan pro A atau pro B itu bukan urusan saya urusan saya adalah bagaimana menyadarkan umat bahwa jika kalau sudah ada yang sumpah mubahalah tolong merenung sebab sekali lagi belum pernah sumpah mubahalah itu gagal setahu saya sampai orang kelas tingkat tinggi kena juga hanya saya memang terus tidak mengekspos yang tidak enak adalah di ekspos tapi yang jelas sumpah mubahalah itu sumpah yang sangat sakral yang pernah melakukan disini setahu saya Khabib Rizik kemudian sekarang ini Cak Nur jangan melihat siapa yang sumpah tapi jelas dia sudah berani bermubahalah itu tidak semua orang orang yang sudah berani mati berani segalanya berani resiko setinggi apapun itu baru berani mubahalah orang yang yakin benar kalau tidak yakin benar atau ragu-ragu tidak mungkin berani mubahalah jadi sumpah mubahalah itu sumpah yang sangat mengerikan menakutkan bagi orang yang beriman oleh karena itu penjeningan yang beriman yang tahu ada sumpah mubahalah begini segera surut segera bertawabat dan sudah lah paling tidak netral 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 daripada kena sumpah mubahalah dan kena tidak kena kan terganggu Allah sumpah jadi ini dalam keyakinan spiritual saya akan ada korban selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati